Buka 1 rangkaian searah esayang B, soalnya kawat tembaga memiliki panjang, diketahui panjang itu L 3,08 meter. Kita jadikan ke ini ya, ke apa namanya itu pangkat, itu kan 308 x 10 pangkat min 2 meter. Dengan diameter berarti D sama dengan 1,4 mm. Kita ubah langsung ke meter, yaitu 1,4 x 10 pangkat min 3 meter, atau 14 x 10 pangkat min 4 meter. Kita jadikan ke jari-jari, berarti dibagi dua ya, jadinya 7 x 10 pangkat min 4 meter. Jika hambat jenis kawat sebesar R sama dengan 1,68 x 10 pangkat min 8 meter, hitunglah hambatan listrik kawat tersebut, R. Oke, ini kita ganti aja ya, biar nggak ragu, ini R kecil ya, jari-jari. Nah, ini soalnya menguji kesabaran kita ya. Nah, jadi ya karena yang ditanya R, itu kan pakai rumus biasa aja R sama dengan Rho kali L per A, kan? Nggak masukkan aja, Rho-nya 168 x 10 pangkat min 10, L-nya adalah 308 x 10 pangkat min 2. Nah, A itu kita ganti rumus luas lingkaran ya, A lingkaran itu kan 3,14 x Rho kuadrat kan? Nah, berarti 314 x 10 pangkat min 2, R kita adalah 7 x 10 pangkat min 4 dikuadratkan. Berarti 314 x 10 pangkat min 2, dikali 49 x 10 pangkat min 8. Nah, ini dia, masukin sini aja ya. 314 x 10 pangkat min 2, kali 49 x 10 pangkat min 8. Iya kan? Nah, ini boleh dicoret nih. Ini kan kalau jumlahin min 10 nih, habis sama ini kan? Nah, gitu. Oke. Coba kita cek, bisa nggak? 168 x 314 ini bisa dibagi nggak ya? 314 x 1,6 x 168. Nggak bisa ya? Oh, berarti harus dikaliin nih. Kalau 168 x 49, bisa nggak? Nggak bisa juga ya? Berarti harus kita kalikan ya. 168 x 308, itu adalah 51.744 x 10 pangkat min 2, per 314 x 49, itu adalah 15.386. Nah, kita bagi aja lagi ya. 51.744 x 15.386, itu hasilnya adalah 3,36 x 10 pangkat min 2, ohm. Sudah, ini hasilnya ya. Oke, atau kalau kita hilangkan pangkatnya, itu sama dengan 0,0. 1,2, 0,1, 2, 0,0, 3,36 ohm. Oke.